Intro Aku percaya cintamu Tulus dan suci Aku percaya cintamu Tulus dan suci Tuhai kekasih Tuhai kekasih Aku percaya dirimu Menyayangiku Tuhai kekasih Tuhai kekasih Aku percaya dirimu Menyayangiku Tuhai kekasih Tuhai kekasih Intro 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 Aku percaya Intro 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 Bikin malu Masa tinggal kelas lagi? Kamu lihat Pus kita itu sudah kuliah Kamu masih kelas 2 SMA Kamu gak malu apa? Kamu gak malu kelas emana kampung? Kamu bikin mama malu Bikin mama malu Masa hampir tiap tahun Tiap tahun kamu tinggal kelas Pokoknya kamu harus pindah sekolah Bawil anak sudah Wah kamu tinggal kelas lagi ya? Bukan urusan lo kali? Iya maaf kalau gitu Tapi boy aku tahu Kusutan kamu di SMA Semuanya Puas lo Arthur Semua itu akan mudah Kalau kamu rajin belajar Dan gak suka bolos Udah deh Sekarang lo keluar aja Arthur denger dong Ma Kamu kenapa? Arthur tinggal kelas lagi Aku herah Sebenarnya anak itu menjadi apa sih? Itu gak habis-habis Hampir tiap tahun Tiap tahun Pak dia tinggal kelas Menjadi apa coba? Jadi anak itu barangkali Kamu kenapa sih? Bicara sendiri sebegitu Dia kan anakmu juga Ya aku mesti bilang apa? Karena dari kecil Dia sudah kamu istimewakan Apapun juga keinginan dia Kamu ikuti Tapi akhirnya apa? Semua isi rapatnya itu merah Tidak seperti Puswita Dia tidak diberi apa-apa Dia cuma hanya les bahasa Inggris Tapi di sekolah dia yang terbaik Dan setiap tahun dia juara Kamu kenapa sih? Terus-terus menjumpul Puswita Sebenarnya dia anak siapa? Ya anak kita dong Kan udah diadopsi Dulu Dulu sebelum kamu bawa ke sini Anaknya arti sama Pak Arjo Kenapa tanya lagi? Aku gak percaya Aku curiga Jangan-jangan di anak kamu Astagfirullahaladzim Kenapa sih kamu ngawur berkepanjangan? Dari pertama kan aku sudah bilang Sebelum ibunya meninggal Dia menentukan putrinya sama aku Tapi sayangnya kamu sama Puswita Sangat berlebihan Karena dia memang harus disayangi Dia tidak pernah macam-macam ma Dari kecil Tidak seperti Arthur Yang kamu sayang-sayangnya itu Arthur anak kandungku Lahir dari rahimku Kenapa aku salah memanjakan dia? Surti! Surti! Iya non Ambilin gue minum Iya non Ini non Lama banget sih Maaf non Bauin sepatu sama tas gue ke atas Iya non Yum Lagi ngapain? Gue baru aja kelar nyetrika Terus abis itu Mandi Dan-dan deh Munya Tuhan sih Kalau Tuhan udah dateng Gue harus udah mandi Dan-dan yang cantik Pakai parfum Eh Tahu gak Tuhan beliin minyak wangi gue Botannya kecil Tapi Harganya mahal loh Surti! Telepon sama siapa kamu? Enggak konnya Ini Iyem Itu pembantian di ujung Telepon jangan dipakai buat ngobrol Enggak konnya Iyem ya telepon Kata Tuhan Kalau telepon bunyi harus diangkat Mulai kurang ajar kamu ya Hah? Halo Ya Sarah Ada apa? Hah? Astagfirullahaladzim Ada apa pak? Tante Bella Membunuh pembantunya Surti Membunuh siapa pak? Surti pembantunya Sarah Ya 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 Kamu jangan berteriak Ya om ngerti Om ngerti ya Kamu tunggu om Sebentar lagi om kesana Ya 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 Pita Kamu ambil peralatan papa di kamar Papa tunggu kamu di mobil Ya pak Pak Sarah Sarah Hinta Sarah Udah Sarah Kamu tenang Kamu tenang Sarah takut Sarah gak mau tinggal disini lagi Hari Ya bang Apaan sih kamu? Hah? Gara-gara perempuan Ini pak Kamu yang bikin aku Kamu main Kamu itu terlalu cantik Kamu jadi sombong Kamu terlalu sibuk menawat badan kamu Dan kamu selalu pergi sama teman-teman kamu Kamu tidak pernah mau melayani suami Hei Kalian ini benar-benar seperti orang tidak berpendidikan Kenapa harus membuka air disini? Nanti di kantor polisi atau di pengadilan Mari ibu Aku tidak mau ditang Kamu tidak mau dipercara Sarah Aku tidak mau ditang Bapak saya ini dibawa Sarah Sarah Udah tenang Sarah Mari bang Sarah Cukup Mari bang Bapak Bapak Udah dua Diam dong Sarah Bapak Nitip anak saya ya bang Iya Sarah Kamu ikut om sama ikut tante di rumah ya Udah-udah Kamu gak usah nangis Bapak Iya-iya Udah-udah Sarah gak mau tinggal lagi disana Sarah takut Yaudah Sarah disini aja Nanti sekamar sama Ita ya Sarah gak mau sekolah lagi Sarah benar-benar malu Nanti Sarah bisa kok pindah sekolah Nanti tante yang urus Ya Sarah juga benci sama mama papa Sarah gak mau jadi anak mereka lagi Iya-iya Sarah boleh kok jadi anak tante dan om Boleh tante Pa Jawab dong Iya Kamu boleh menganggap om ini sebagai papa kamu Dan tante Mama kamu Ya 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 udah Ya udah Ita Ancak dia ke kamarmu Iya ma Ayo Sarah Istirahat ya Kasian dia ya pak Kenapa sih Hari dan Bella itu bisa konyol Iya Mereka itu biasa hidup ngawur Merasa dirinya pintar Tapi tidak memiliki kecerdasan emosional Sama antara Puspita dengan Arthur Kenapa Kenapa kamu selalu mengagung-agungkan Puspita Kamu lihat sendiri kan Sejak kecil kamu perlakukan dia dengan tidak adil Tapi Puspita tumbuh Sebagai anak yang cerdas dan memiliki kepribadian Arthur apa Apa Kamu Sarah Sarah Jangan Jangan ikuti Jangan Sarah Sarah kamu kenapa Kamu kenapa Suti Mana Mana gak ada Udah kamu tenang ya Ini dia disana Sarah lihat Yaudah 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 kamu tenang ya Kamu tenang Kamu cuma mimpi Sarah Sarah takut beneran Nita Yaudah sekarang tidur lagi Tidur lagi ya Oke Yaudah kamu tenang ya Tenang Loh Sarah kemana Tak Kok yang beresin Emang gak ada pembantu Saya udah biasa dari kecil Sarah Kamu dari mana Dari kamarnya Arthur Kamarnya Arthur tuh lengkap banget tau Ada DVD Home theater Sama komputer Tapi Kok di kamarnya cuma ada komputer dong Semua di rumah ini Mama yang ngatur Papa jarang di rumah Karena Papa sibuk di rumah sakit Berarti pilih kasih dong Ya Itu biasa Saya memang udah biasa dibedakan dari kecil Arthur Arthur Mulai sekarang kamu gak boleh bawa momen sendiri Ma Kamu dantai sopir Dan Ita ikut dia sampai sekolah Loh Kan bisa dianterin Mang Udin ma Apa sih kamu masih ngebata juga Maya Si Udin itu bisa disogol sama dia Iya ma Ita pamit dulu ma Eh Sayang sudah bangun Temenin tante makan yuk Iya tante Eh tante Kata puspita Tante suka Ngebeda-bedain puspita Sama Arthur dari kecil ya Siapa yang bilang Puspita tante Katanya Kamar Arthur tuh lengkap Tapi kamar puspita Cuma ada komputer doang Enggak Ah gak begitu Dia aja gak mau dikasih apa-apa Tapi kamu jangan begitu ya Nanti kalau kamu perlu apa-apa Kamu tinggal minta sama tante Ya Iya tante Eh Ita tuh suka bohong Tapi Untung sekarang ada kamu Jadi Kalau kamu Tahu apa-apa mengenai Si Ita itu Kamu lapor pada tante Ya Iya tante Ayo makan Udah sana pergi Iya Tapi kamu masuk dulu Pesan nama Tunggu kamu sampai masuk Iya deh Gue pergi nih Gue masuk ya Hati-hati Arthur Ayo jalan Bro Ayo cepet bro Oke bro Ayo cepet Minuman datang Wah Pucuk dicinta Ulam tiba nih Bukan ulam Tapi sirup Rakus Haus tau Rakus Haus Oh ya Mana buku bagusnya Tunggu Ini Aku kasih satu dulu Tapi awas Jangan sampai rusak Ih Emang pernah Malah aku yang selalu ngasih sampel ke bukumu Ya gak Ganteng juga tuh pacarnya Pus Pita Aku senang Kamu orangnya telaten Nanti Kalau kita kawin Pasti semua koleksi buku aku Rapi semua Kaui Berapa abad lagi ya Belum kepikiran tuh Ya kalau menurut terminologinya Hair Anwar sih Seribu tahun lagi juga gak apa-apa kok Udah Kiamat Iya kan Aku pulang dulu ya Oke Nanti kalau udah nambah satu bab Aku baca ya Gampang Ih Ciciknya gede banget Lihat deh Kamu Nak Apa Kalau aku minta kamu gak kasih Hmm Naka Hmm Dadah Ita itu suka bohong Tapi untung sekarang ada kamu Kalau dia ngomong apa-apa Laporin tante ya Biar tante tegur dia Aduh Ngajah ya Oh Lecet ya Lecet Eh Eh Lebih banget nih Tau Sengaja lah ya Dibarasi Nah yaudah Kita kenal ngajahnya Aduh Aduh Lebih banget Lecet Gugang-megang lagi Amat lu aja nih Eh Eh Gak sopan Ayo yuk Kok gitu sih Biasa bro Kewek jaman sekarang Muna-muna Lunya aja kali kegatelan Jaib bro Cewek jaman sekarang jaib Lagu Wey wey Eh Lu yang gangguin cewek sekolah kami ya Enggak bro ya Ya kita cuma Lu juga kak Terus kita tadi Mesra-mesraan sama Mario Tante Ita Sini dulu kamu Ada apa ma Kamu tuh mau kuliah Aku macaran He Aku mau kawin Pacaran Lalu Ma Salah Ita apa Kok mama ngomong gitu Jangan salim kamu Sarah tuh baru saja ngomong Kalau kamu tuh habis Mesra-mesraan sama Mario Ma Dia cuma mampir Karena habis nganterin Ita Ya Ita kasih minum Salah ma Kalau ciuman Itu bukan nganter namanya Sarah ngomong apa sama mama Kamu kok jahat sih Kalau Kamu tuh diingetin yang baik Kenapaan kamu marah Kalau tidak benar Saya harus meluruskan Hei Kamu tuh berani melawan saya Hah Jelasan ada kampung Mama selalu gak ada Dia sama Ita Ah Diam Tom Uat Alangkah kejam dunia bagi diriku Sekandalah di mana-mana Langit bagai hitam bagi diriku Terombang api penuh berita Alangkah kejam dunia bagi diriku Sekandalah di mana-mana Kejam dunia Masih adakah cerah bagi diriku Masih adakah sinar yang tersisa Masih adakah cintamu untukku Sebagai pengobat hati yang hancur diri Masih adakah cintamu untukku Sebagai pengobat hati yang hancur diri Alangkah kejam dunia bagi diriku Sekandalah di mana-mana Langit bagai hitam bagi diriku Terombang api penuh berita Kejam dunia Terombang api penuh berita Terombang api penuh berita Masih adakah cerah bagi diriku Masih adakah sinar yang tersisa Masih adakah cinta untukku Sebagai pengobat hati yang hancur diri Sebagai pengobat hati yang hancur diri Bagi diriku Sebagai pengobat hati yang hancur diri Di mana-mana Langit bagai hitam Bagi diriku Terombang api penuh berita Kejam dunia Ita itu memang pintar ngomong Suka melawan Makanya Tante suka marah-marah sama dia Suka kasih hukuman buat dia Tapi kalau saya disayang Terus dikasih apa-apa Ya pasti saya nurut Tante Kamu memang anak pintar Artur Itu kenapa mukanya sampai bunyok-bunyok begini Artur tuh udah dikeroyok, Ma Dikeroyok? Kamu itu udah bunyok Badil? Suka berkerahi? Kamu itu mau jadi apa sih, Nak? Artur tuh udah dikeroyok, Ma Masa Artur mau diam aja? Artur kan cowok Gengsi dong Gak mungkin Pasti karena kamu jahil Makanya kamu dikeroyok Kamu itu mau jadi apa sih? Kamu itu bagaimana menjadi sarjana? Terus siapa nanti yang akan menggantikan Mama memimpin perusahaan? Siapa kalau bukan kamu? Artur gak mau tuh jadi pimpinan perusahaan Terus Kamu jadi apa? Kamu tuh satu-satunya pemaris Mama Artur Artur tuh mau jadi pelaut, Ma Biar Artur bisa keliling dunia Kamu tuh udah bener-bener Tiga Jangan pernah kamu berharap itu terjadi Selama Mama masih hidup Mama otoriter Selalu mengatur Pantas aja Papa nyeleweng Hah? Kamu tahu dari mana? Dapat dari mana kata-kata itu? Dari Mama sendiri Mama kan yang bilang Bahwa Puspita itu anak Berarti Puspita bukan anak Mama Arthur Kamu benar-benar menjadi sampah masyarakat Kamu selalu bikin masalah Hei Sebanyak apapun harta warisan yang ditinggalkan sama kamu Kalau kamu tidak punya skill Kamu tidak punya keahlian Semua akan habis Tapi kamu juga gak bisa maki-maki dia terus dong Kamu kan bapaknya Kamu juga mikirin bagaimana caranya dia bisa jadi orang Percuma, Ma Kamu sudah terlanjur memanjakan dia Kamu sendiri yang merusak anak kamu Tahu kamu Tapi kenapa Papa nyalain aku? Dia kan anak kamu juga Ma Sejak kecil Dia kamu kasih fasilitas Kamu manjakan Kamu beri dan kamu beri itu Akhirnya begini Tahu kamu Apa salahnya? Apa? Aku punya Ma Tapi kamu terlalu memanjakan dia Tidak mandiri dan tidak ulet Tidak seperti Puspita Pintar Dan tidak jengeng Ya Terus 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 kamu puji biaya terus Terserah Kalau kamu mau menutup mata Tapi kamu telah salah menanam pohon Dan kamu rasakan sendiri Akibat buah yang kamu tanam Mari Aku gak ngerti kenapa Sarah jahat sama aku Padahal aku sayang dan kasihan ngeliat dia Mungkin cuma mau ngambil hati mamamu aja Supaya disayang Tapi kenapa dia ngadu yang gak-enggak sama mama? Aku tetap gak ngerti Udah-udah Gak usah dipikirin Pikirin aja Cita-cita kamu Lulus kuliah akuntan Dengan kum laut Lalu ngambil S2 finansial di luar negeri Seperti yang dijanjikan oleh om Baru deh Kamu jadi manajer finansial Di berbagai perusahaan multinasional Terus kamu? Aku tetap jadi penulis novel dan buku Sesuai bidangku Aku bisa kerja dimana aja Aku juga bisa ikut kamu kemana aja Eh, ada apaan tuh? Enggak Aku gak mau dibohongin lagi Mau cium lagi? Iya Injahnya cinta Yang ku rasakan Bersama cinta Aku bahagia Cantik wajahmu Oh mempesona Bersama kamu Aku bahagia Ku cinta kamu Ku sayang kamu Oh berisama kamu Aku bahagia Semua yang ku pantang Jadi indah Oh indahnya Terima kasih Oh gelisan Oh gelisan Diriku bagaikan Takkan Ruang rasa Indahnya cinta Yang ku rasakan Bersama cinta Bersama cinta Aku bahagia Cantik wajahmu Oh mempesona Bersama kamu Aku bahagia Bersama cinta Bersama cinta Bersama cinta Bersama cinta Aku bahagia Bersama cinta Aku bahagia Bersama cinta Pak, Pak, stop, Pak Makasih ya, Pak Iya, mari kita Siapa orang itu? Kok dia ngikutin aku? Kenapa, Pak? Mama nganggitin aku Memang ada apa, Mama? Tuh orang itu, tuh Tadi ada orang di situ, Mak Mak, tutup pintunya, Mak, cepet, Mak Ayo dong, Mak, cepet Mak, ayo dong, cepetan, Mak Cepet Sarah gak mau, Tante Sarah, Tante Gak bisa, sayang Kamu jadi saksi di pengadilan itu Karena kamu ada waktu memudukan itu Hah, Sarah? Mama, Sarah Cepat, kamu bilang, Mama, Mama Kamu bilang, Sarah, pingsan Sarah, Sarah bangun Dia sangat shock Mungkin karena dia dipanggil pengadilan Untuk menjadi saksi mamanya Tapi gimana, Pak Kalau nanti dia pingsan-pingsan di pengadilan Ya, Papa bisa bikinkan dia surat Agar dia diperlakukan baik di pengadilan Oh, ya Arthur mana? Tadi ada di sini Pak, kayaknya ada orang depan pagar Terus ngeliatin rumah kita deh, Pak Hah? Orang? Iya, Pak Siapa dan mau ngapain ya orang itu? Ada apa ya? Kamu kenal sama dia? Enggak, Pak Tadi juga waktu Papa masuk ke halaman rumah Ada yang memperhatikan Papa Sama Kita juga diikuti waktu pulang Sampai depan pintu pagar lagi, Pak Aduh Pita Iya, Pak Ada apa? Itu, Pak Ada orang yang ngeliatin rumah kita lagi Mana? Tadi ada, Pak Sekarang kok gak ada Wah Siapa ya? Kenapa dia mengintai rumah kita? Gak tahu, Pak Papa punya musuh Musuh dari mana? Pekerjaan Papa kan nolong orang Ya sudah, kamu pulang jam berapa? Jam dua, Pak Ya sudah, Papa jemput ya Tapi, Pak, itu kursus bahasa Inggris dulu Ya sudah, kalau gitu Papa jemput di tempat kursus bahasa Inggris kamu Iya, Pak Dokter, ada telpon dari ruang mawar Pasien dokter yang bernama Pak Armand sedang kritis Waduh Waduh Saya harus jemput anak saya Waduh, gimana? Ya sudah Terima kasih Iya, Pak Iya, Pak Iya, kita tunggu Iya, Papa tenang aja ya Iya, dah Bapaknya belum datang ya? Iya Bapak cari siapa ya? Tan sendiri Lagi nunggu siapa? Saya dijemput Papa Dokter Sigit Siapa yang tidak kenal dokter Sigit Hermawan? Dokter Pinter Banyak pasien Papamu Tidak pernah menikah ibumu Tidak pernah, maksudnya? Jangan-jangan Saya memang bukan anak mam saya Pak Bapak Bapak kenal dengan ibu saya? Ibu yang mana? Ya, ibu yang melahirkan saya, ibu kandung saya Kalau kenal kenapa? Saya Saya ingin ketemu, Pak Buat apa? Kamu sudah punya orang tua terhormat Bapak dokter Ibu pengusaha Mau ngapain? Saya Saya ingin ketemu dengan orang yang melahirkan saya Tolong, Pak Tolong bawa saya menemui dia, Pak Jauh Saya tidak peduli Yang penting saya ketemu dengan ibu saya Tapi saya masih punya urusan di sini Saya harus buat perhitungan dulu sama bapakmu Salah bapak saya apa? Dulu ibumu gadis yang paling cantik di desa kami Sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya Tapi ibumu malah memilih dokter yang sudah punya istri Sementara istri dokter itu sendiri sedang hamil Dan pulang ke kota Waktu ibumu hamil Dokter itu menyuruh kakekmu untuk mencari laki-laki Yang mau menikahi gadis yang sudah hamil Sewaktu laki-laki bodoh itu Mengetahui kelakuan busuk si dokter Dia malah di fitnah Telah membunuh orang Kemudian dimasukkan ke dalam penjara Kamu mau tahu Siapa laki-laki bodoh itu? Laki-laki bodoh itu adalah saya Dan dokter itu adalah papamu Dokter Sigit Herbawan Bapak tidak mohon Buat apa saya mohon? Jadi Jadi benar Saya bukan anak mama Bukan Astaghfirullahaladzim Aduh Pita Kamu kan bapak suruh Tunggu di sini Ayo tak angkat Aduh Kenapa kamu matiin? Astaghfirullahaladzim Halo Arthur Pusperita sudah pulang Apa? Astaghfirullahaladzim Cari siapa dokter? Cari anak perempuannya ya? Hei Kamu siapa? Anak dokter sudah tidak ada di sini Hei Dimana putriku? Dimana putriku? Sekali teguk Aku bisa membunuh dan mematahkan lehermu Siapa kamu sebenarnya? Hah? Belasang tahun aku dipenjar Tiap malam aku membayangkan untuk membunuh kamu Beberapa tahun aku mencari kamu Tapi begitu aku melihat agadismu Aku berubah pikiran Hei Apapun yang aku lakukan pada kamu Tidak ada kaitannya dengan putriku Tolong Jangan ganggu putriku Siapa bilang? Selama ini memang dia tidak tahu siapa kamu Dia tidak tahu betapa bejat bapaknya Apapun sekarang Dia sudah tahu Dia tidak mau bertemu kamu lagi Kamu siapa? Hah? Aku siapa? Coba kamu ikat ingat 18 tahun di penjara Hmm? Kamu memfitnah aku membunuh orang Kamu menghancurkan hidupku Untuk menutupi kejahatanmu Barjo Jangan ganggu Muspita Ma, itu kenapa mukanya? Ma, muspita mana? Dia belum pulang Kenapa ini? Muspita diculik orang Diculik? Ya, dan kita harus lapor pada polisi, ma Tapi siapa yang culik? Pak Pokoknya diculik Tapi tidak ada yang melihatnya Dokter sendiri tidak tahu Apa orang itu menculikkan atau tidak Tapi anak saya hilang, pak Alasan apa orang itu menculik anak bapak? Katanya dia dendam sama saya Sebelum memukul saya Itu yang dibicarakannya, pak Dendam kenapa? 18 tahun yang lalu Waktu saya ditugaskan di kampung Polisi meminta saya untuk mengotopsi korban pembunuhan Hasil dari otopsi itu Korban diburu terlebih dahulu baru ditenggelamkan Sebelumnya mereka berkelahi Suat utang piutang Dan di baju parjo itu, pak Terdapat percikan darah Eh, ini semua belum jelas dan pasti Yang bisa kami lakukan Malam ini kami akan menyebabkan berita kehilangan anak bapak Tolong saya, pak Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan putri saya, pak Iya, kami akan lakukan sebisa mungkin Iya, terima kasih, pak Silahkan, silahkan diminum, pak Terima kasih Bagus juga, puspita hilang Jadi tidak ada yang ngeresain saya lagi Tolong saya, pak Dharma Begitu menemukan putri saya, cepat-cepat hubungi saya, pak Ya, ya, pak Ya, selamat siang, pak Puspita kan anaknya parjo Dia gak mungkin mencelakakan anaknya sendiri Kamu tidak tahu Ngapain sih, papa cemas Kamu tidak tahu parjo Parjo itu Tapi keras kepala Sebodoh-bodohnya dia Atau sekeras kepalanya dia Dia gak mungkin mencelakakan anaknya Itu pemikiran dia Karena puspita itu bukan anak dia Kok bisa? Parjo itu kan suaminya Narty Narty itu sudah hamil duluan Ketika didikakan dengan parjo Kamu tahu? Hamil duluan? Tapi Tapi siapa yang menghamili dia? Terus, puspita itu anak siapa? Anak siapa? Jawab Yang gak tahu Yang tahu itu cuman Narty Lihat, lihat aku Anak kamu kan? Iya kan? Mantas saja Mantas dulu kamu begitu ngotot Untuk mengadam si puspita Mantas Iya Ternyata dia memang anak kamu Memang anak kamu Anak Kamu diundang gak? Enggak tuh Jadi gak kesana Enggak, gak kesana Enggak Malu dong gak diundang kesana Kelihatannya om lesu banget deh Oh iya Tante Udah ada kabar dari puspita Belum Kok bisa-bisanya dia kabur sama pacarnya? Kabur gimana? Orang Mario bolak-balik kesini melulu Siapa tahu cuma pura-pura Mungkin sekarang puspita sama dia Sotoh banget Sudah, sudah Kalian kan libur Tante ke kantor dulu ya Teruskan sarapannya Eh Kalau gak ada puspita di rumah ini tuh tenang Tante juga gak sering marah-marah lagi Lu emang senang kan Kalau Ita gak ada di rumah Lu emang senang kan Ini ibumu. Apa? Ibuku sudah meninggal. Hmm, iya. 22 Mei 1988. Tanggal meninggalnya sama dengan tanggal kelahiranku. Ibumu meninggal waktu melahirkan kamu. Kasian sekali. Dia terlambat ditolong. Karena dokter Sigit menemani istrinya yang juga melahirkan di kota. Sebelum ibumu meninggal, dia menitipkan kamu ke dokter Sigit. Kemudian kamu dibawa ke kota, lalu diangkat jadi anak. Ternyata benar. Aku bukan anak mama. Pantas. Pantas mama jahat sama aku. Dari kecil mama jahat sama aku. Ternyata aku bukan anaknya. Ibu. Sekarang impas. Dokter Sigit pasti hancur kalau anak. Ibu. 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 Sudah, Pak. Kamu cantik sekali. Kamu mau apa? Ibu. Puspitanya ada? Nggak ada tuh. Kemana sih? Dari kemarin HP-nya mati. Tadi nggak ada di kampus. Puspita hilang. Hilang? Hilang gimana sih? Ya diculik orang. Siapa yang nyulik? Tau. Kemarin dia hilang tuh dari tempat kursusnya. Udah dilaporin polisi kok. Mendingan Mario masuk aja dulu. Ntar saya bikinin minum. Nggak, nggak, nggak. Makasih. Saya pergi dulu. Eh, itu anak sih. Emang nggak ada cewek lain apa di sini? Kok jadi lu yang sewot sih? Lu naksir sama dia. Siapa yang bilang? Lu punya mata tuh yang bicara. Hmm, dasar. Ya, urusan orang dong. Kenapa sih? Di mana? Engkau di mana? Aku cari-cari di mana-mana. Oh, kekasihku. Kemana aku mencari? Kesana sini tak kutemui Duhai kekasihku Kemana aku mencari? Dengar kasih Dengar sayang Ku mencintaimu Hidup sunyi Tidak ada arti Tanpa dirimu Oh, pulanglah Duhai sayang Ku kesepian Pulanglah Kasihku sayang Kasihku sayang Kesana sini Tak kutemui Duhai kekasihku Kemana Aku mencari Duhai kekasihku Ku mencintaimu Ku mencintaimu Selamat mencintaimu Selamat mencintaimu Selamat mencintaimu Kutemui 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 selamat menikmati 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 kabar apa? selamat menikmati selamat menikmati takkan selamat menikmati selamat menikmati takkan selamat menikmati menikmati Sarah aku bingung Sarah selamat menikmati menikmati berarti pak bagaimana mama mama menikmati 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 selamat menikmati 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 menikmati